Intro Salam Rahayu, Salam Sejahtera bagi seluruhku semuanya Berjumpa lagi dengan saya, Mbak Witri Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari salah seorang klien saya Mbak Witri, apakah sawan bagian dari Sengkolo? Jawabannya adalah iya Di kalangan masyarakat Jawa, kita mengenal berbagai macam jenis sawan yang disebabkan oleh suatu hal Misalnya sawan nganten atau sawan yang berasal dari Sengkolo Pengantin Sawan mait, yaitu sawan yang berasal dari Sengkolo di sekitar jenazah Sawan yang berasal dari bahaya jenazah Upacara pernikahan yang digelar dengan bertabur bunga dan wangi-wangian serta diiringi oleh gamelan yang mendayu-dayu dipercayai mampu mengandirkan arwah sanak saudara yang sudah meninggal untuk turut menyaksikan pernikahan tersebut Bagi anak-anak yang berada di sekitar orang yang due gawe atau menggelar hajat Maka akan berpotensi terkenal sawan nganten jika tubuh mereka dalam keadaan kosong Masyarakat Jawa pada umumnya mengetahui adanya hubungan diri Seseorang dengan kakak kawah adi ari-ari Artinya manusia dilahirkan ke dunia ini tidak sendiri Ia didampingi oleh kakak berupa kawah atau air keruban yang selalu keluar mendahuli proses kelahiran dan ari-ari Atau placenta yang keluar setelah bayi dilahirkan Supaya Anda lebih paham tentang Sengkolo yang berwujud sawan Akan saya buatkan video berjudul seperti apakah sawan bagian dari Sengkolo Kemudian bisa esok hari saya buat bagaimana tubuh seseorang bisa terkena sawan Supaya Anda jauh lebih paham dan lebih mudah mendapatkan informasi tentang sawan hingga bagaimana cara penyembuhannya Melalui channel youtube saya ini Dan bagi Anda yang ingin pasang susuk untuk pengelarisan usaha Susuk pemika yang jelas ampuh, aman, dan tanpa rasa sakit Anda bisa menghubungi saya melalui kontak di bawah ini Atau bisa juga mengunjungi website resmi saya www.ratususukjawa.com Sekian dari saya, saya Mbak Widri Pakar Metafisika Kejauhan dan Ratu Susuk Jawa Pemit Undur Diri Salam Rahayu Terima kasih telah menonton!